Baiklah, kalau begitu sudah beres. Ningki juga berdiri dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Sebuah pertaruhan yang melibatkan sejumlah besar uang telah diputuskan. Feng Xuanji berbalik dan pergi bersama Feng Dong. Chusun hendak mengikuti, tapi dia dihentikan oleh Cu Tiansuan. Ayah! Sedikit ketakutan muncul di mata Chusun. Dia diam-diam melirik Ningki dari sudut matanya. Dia tidak menyangkan niatnya untuk melampiaskan amarahnya akan berujung pada pertarungan yang begitu mengejutkan. Pada saat itu, tidak peduli pihak mana yang menang, dia harus menanggung hukuman tertentu. Chusun tidak bodoh. Ningki bisa dengan mudah mengambil 20 miliar batu domain dewa sebagai taruhan, status dan latar belakangnya jelas jauh lebih kuat daripada keluarga Cu. Berlutut. Teriak Cu Tiansuan. Chusun tercengang. Setelah beberapa saat, dia perlahan berlutut di tanah, kepalanya menunduk. Cu Feng menghela nafas, Suner, kamu menabur perselisihan dan membiarkan Feng Suanji datang untuk bertarung dengan Saudara Wu. Bahkan jika ibu ada di sini, dia tidak akan berdiri di sisimu. Saudaraku, aku tahu aku salah. Bisik Chusun. Kamu tahu kamu salah. Chusun mencibir, kamu tahu bahwa kamu salah, namun kamu masih bertindak dengan sengaja. Sekarang setelah segalanya menjadi begitu besar, bagaimana kamu akan mengakhiri ini? Setelah itu, dia menatap Ningki dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Saudara Wu, ini semua salah putriku. Jika bukan karena dia. Aduh, jika Saudara Wu tidak ingin bertengkar, aku akan bertanya pada ayahku dan meminta dia mendiskusikannya dengan keluarga Feng. Bagaimana dengan itu? Karena Feng Suanji ingin memberiku uang, mengapa aku tidak menerimanya? Ningki tersenyum tipis dan berkata, Saudara Cu tidak perlu khawatir tentang menang atau kalah. Bahkan jika saya kalah, saya hanya bisa mendapatkan kembali 20 miliar batu domain ilahi dalam sekejap mata. Jika saya menang, saya bisa gunakan uang ini untuk menerobos ke kelas 6, jadi kenapa tidak? Saudara Wu, apakah kamu sangat percaya diri? Cu Tiansuan tercengang. Cu Feng buru-buru berkata, Ayah, Saudara Wu memiliki peluang besar untuk memenangkan pertempuran ini. Saya pikir kita juga harus membuka bankir dan meminjam kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Tetapi, Cu Tiansuan memandang Ningki dengan curiga. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui peran seperti apa Feng Suanji? Dapat dikatakan bahwa Cu Tiansuan diam-diam memperhatikan Feng Suanji selangkah demi selangkah hingga hari ini. Yang satu baru saja menembus peringkat kelima tingkat lanjut, sementara yang lainnya berada di peringkat kelima tingkat lanjut. Tidak ada yang tahu kapan dia akan menjadi prajurit rilem dewa peringkat 6. Membandingkan keduanya, sepertinya ada kesenjangan besar di antara keduanya. Namun, Cu Feng dan junior lainnya dari klan Cu telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Ningki telah melompati alam untuk membunuh seorang seniman bela diri kelas 5 di wilayah Laut Netterward. Meskipun seniman bela diri kelas 5 tinggi itu berada pada level yang sama sekali berbeda dari Feng Suanji, itu secara tidak langsung membuktikan bahwa kekuatan Ningki memang lebih kuat daripada seorang prajurit dengan level yang sama. Pikirannya berubah dengan cepat, Cu Tiansuan hanya menggunakan selusin waktu untuk membuat keputusan. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Saudara Wu, tidak peduli apa hasilnya, keluarga Cu saya akan berdiri di sisi Anda kali ini. Saya akan memerintahkan seseorang untuk memasang taruhan. Jika Saudara Wu tidak keberatan, Anda bisa juga berinvestasi. Yah, aku akan memutuskan rasio kerugiannya. Jika aku menang, itu akan menjadi 1 banding 5. Jika Feng Suanji menang, itu akan menjadi 1, 0,8. Aku tidak akan mendapat terlalu banyak bagian. Setengahnya cukup. Ningki tersenyum. Cu Tiansuan sedikit keluh. Dengan rasio seperti itu, jika Ningki kalah, keluarga Cu akan kehilangan segalanya. Dia awalnya bermaksud menetapkan rasio kemenangan Feng Suanji, 1 banding 0,1. Saudara Wu, bukankah rasio seperti itu terlalu berisiko? Cu Feng bertanya dengan hati-hati. Tidak, ini kemenangan yang pasti. Ningki tersenyum. Dia punya setengah saham. Kalau kalah, dia juga harus berbagi setengahnya. Mem, mungkin kita bisa bertaruh. Pikiran Cu Tiansuan bergerak, senyuman segera muncul di wajahnya. Saudara Wu, maka sudah beres. Ayah, kakak, kamu harus berpikir dua kali. Bagaimana mungkin dia bisa menang melawan kakak Suanji? Taruhan 20 miliar batu alam dewa hanya untuk membuat kakak Suanji mundur. Cu Sun akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak ingin melihat keluarganya kehilangan segalanya karena masalah ini. Dengan cara ini, bukankah hukuman terhadap tubuhnya akan lebih berat? Diam. Jika keluarga Cu kalah, pikirkan bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada kakekmu. Teriak Cu Tiansuan. Cu Sun segera menutup mulutnya. Segera, berita bahwa Ningki akan bersaing dengan Feng Suanji menyebar ke seluruh kota Tripod Surgawi pada hari yang sama. Bahkan City Lord Manor dari kota Tripod Surgawi menyebarkan berita tersebut. Pada hari pertempuran, penguasa kota secara pribadi akan menghadiri pertempuran tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga besar juga akan mengirimkan orang untuk hadir. Tiket Deat Arena terjual abis dalam sehari. Biasanya, satu tiket berharga 100 Gat Rilem Seton, tapi kali ini, Deat Arena menaikkan harga menjadi 200 Gat Rilem Seton, dan 100 ribu kursi masih terjual abis. Laba bersih 2 juta Gat Rilem Seton membuat keluarga di belakang Deat Arena tersenyum lebar. Mereka sangat berharap akan ada lebih banyak pertempuran seperti ini. Tak hanya itu, keluarga besar juga membuka taruhan, namun rasio kerugiannya pun tidak sebesar keluarga Cu. Selama Feng Xuanji menang, peluang keluarga Cu adalah 1 banding 0,8. Hanya dalam dua hari, sejumlah besar uang mengalir ke keluarga Cu. Bahkan Patriar keluarga Cu pun khawatir dengan masalah ini. Dia secara khusus mengirim pesan ke Cu Tian Suan, menyuruhnya berhenti menerima taruhan. Ola Utama Keluarga Cu. Para tetua dari berbagai rumah memasang ekspresi serius. Mereka semua memandang Cu Tian Suan, menginginkan penjelasan. 40 Miliar 40 Miliar Batu Alam Dewa Keluarga Feng sendiri telah mempertaruhkan 8 Miliar Batu Alam Dewa di pihak kita. Selain keluarga lain dan City Lord Manor, Cu Tian Suan, jika kita kalah kali ini, keluarga Cu akan kehilangan segalanya. Anak itu Feng Xuanji telah lama berada di puncak kelas 5 lanjutan. Bahkan aku bukan tandingannya. Terus terang saja, tiga ahli kelas 5 lanjutan keluarga Cu kita yang bekerja sama mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan melawan anak itu. Kedua tetua keluarga Cu yang berbicara pada saat ini keduanya adalah pakar kelas 5 tingkat lanjut. Sama seperti Cu Tian Suan, mereka adalah tetua terkuat dan terkuat di bawah Patriar keluarga Cu. Kalian berdua, Saudara Wu juga memiliki setengah saham dalam taruhan ini. Jika kita kehilangan semuanya, kita hanya akan kehilangan 10 Miliar Batu Alam Dewa. Keluarga Cu kita masih mampu membeli uang sebanyak itu. Cu Tian Suan tersenyum. Kalau kita menang, saya yakin semua orang bisa menghitung untungkan. Menang. Bagaimana kita bisa menang? Mustahil untuk menang. Kami pasti akan kalah. Cu Tian Suan, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda bersikeras melakukan sesuatu dengan cara Anda sendiri. Karena taruhan telah dibuka, tidak ada alasan untuk membatalkannya. Reputasi keluarga Cu kami akan ternoda. Namun, saya rasa Anda harus bertanggung jawab untuk hasilnya. Jika Anda tidak dapat membayarnya kembali dalam satu tahun, maka lima tahun. Jika Anda tidak dapat membayarnya kembali dalam lima tahun, maka lima puluh tahun. Saya mengerti maksud semua orang. Ekspresi Cu Tian Suan menjadi gelap. Maka taruhan kali ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah keputusan pribadiku, Cu Tian Suan. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Bubar. Cu Tian Suan, ingat apa yang kamu katakan. Berbagai sesepuh saling bertukar pandang, lalu berdiri dan pergi. Karena tujuan mereka telah tercapai, tidak perlu berdebat dengan Cu Tian Suan. Keluar. Kata Cu Tian Suan acuh tak acuh setelah semua orang pergi. Cu Feng berjalan keluar dari aula belakang, berhenti di depan Cu Tian Suan, sedikit kekhawatiran di wajahnya, ayah, apakah taruhannya sebesar itu? Bahkan jika kita kalah kali ini, kita memiliki persahabatan yang rat dengan Saudara Wu. Dia memiliki sepuluh prajurit alam dewa kelas enam yang mendukungnya. Kita hanya bisa bertarus seperti ini. Cu Tian Suan menghela nafas pelan, tidak ada jalan untuk kembali. 3812. Hari yang disepakati dengan Feng Suanji tiba dalam sekejap mata. Di arena kematian kota Kuali Surgawi, orang-orang secara bertahap mulai mengambil tempat duduk mereka. Sebagai salah satu keluarga besar kota Kuali Surgawi, klan Cu memenuhi syarat untuk duduk di sebelah penguasa kota. Itu adalah platform tinggi yang memberikan sudut terbaik untuk menyaksikan pertarungan judi di kota Kuali Surgawi. Keluarga Chen, Cu, Lin, Feng, dan Cu adalah kekuatan terkuat di kota Tripod Surgawi, nomor dua setelah City Lord Manor. Keluarga Chen dan Lin adalah yang pertama mengambil tempat duduk mereka. Namun, leluhur mereka mungkin sedang mengasingkan diri, jadi mereka tidak datang secara pribadi. Satu-satunya yang datang adalah beberapa sesepuh dan talenta muda. Setelah mereka duduk, pandangan mereka beralih ke sisi lain. Di sana, Feng Suanji memimpin beberapa tetua keluarga Feng dan beberapa lusin murid keluarga Feng menaiki platform tinggi. Akhirnya, mereka duduk di kursi kosong antara keluarga Chen dan Lin. Suanji, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kultifasimu tampaknya telah meningkat lagi. Sepertinya prajurit alam dewa kelas enam keluarga Fengmu akan segera muncul. Kata tetua agung keluarga Chen, Chen Hang sambil tersenyum. Tetua agung keluarga Lin, Lin Kehan juga mengangguk. Tetua Chen benar. Suanji pantas mendapatkan gelar jenius nomor satu di kota Tripod Surgawi. Mendengar kata-kata Feng Suanji, kelompok keluarga Feng menunjukkan senyuman bangga. Menurut pendapat mereka, bahkan jika kekuatan keluarga Chen, Lin, dan Cu saat ini setara dengan keluarga Feng, selama Feng Suanji berhasil menembus prajurit alam dewa kelas enam, keluarga Feng akan mendominasi kota Kuali Surgawi, dan tiga keluarga lainnya akan sedikit lebih lemah. Di kota Kuali Surgawi, keluarga Feng akan menjadi kekuatan nomor satu, nomor dua setelah kediaman tuan kota. Kalian berdua pasti bercanda. Suanji masih muda. Jika dia ingin menjadi prajurit alam dewa kelas enam, dia masih perlu lebih banyak kesabaran. Orang yang berbicara bukanlah Feng Suanji, melainkan seorang pria parubaya yang berdiri di sampingnya. Kultifasinya hanya berada di kelas lima, sedikit lebih lemah dari Feng Suanji. Namun, posisinya di keluarga Feng sama dengan Cu Tiansuan dari keluarga Cu, Chen Hang dari keluarga Chen, dan Lin Kehan dari keluarga Lin. Dia bertugas mengatur seluruh keluarga. Ini karena dia adalah ayah Feng Suanji, putra dari kepala keluarga Feng, Feng Sisi, Feng Jingcheng. Saudara Jingcheng, kamu tidak perlu bersikap sopan. Siapa di kota Tripod Surgawi yang tidak tahu tentang bakat Suanji? Tetapi apakah Saudara Jingcheng mengetahui latar belakang Wu Yin keluarga Cu itu? Chen Hang tersenyum. Telinga semua orang langsung terangkat. Sekarang, semua orang di kota Tripod Surgawi ingin mengetahui latar belakang orang yang berani mempertaruhkan 20 miliar batu domain ilahi dengan Feng Suanji. Di mata mereka, ini jelas merupakan tindakan memberikan uang kepada mereka. Bahkan ketika Cu Tiansuan membuka kumpulan taruhan dan memberikan peluang, mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa Cu Tiansuan sudah gila. Setelah itu, setiap keluarga menempatkan sejumlah batu domain dewa ke dalam kumpulan taruhan ini. Dua paman, Suanji tidak tahu dari mana asal Saudara Wu. Saya hanya tahu bahwa dia pernah menyelamatkan nyawa Cu Feng di wilayah Laut Meterward. Dan kali ini, Suanji hanya berpikir untuk membandingkan catatan dengan Saudara Wu. Adapun bertaruh, mungkin itu adalah aturan kampung halaman Saudara Wu. Feng Suanji tersenyum. Bagaimana bisa ada aturan seperti itu? Pertarungan antara Kaisar Beladiri kelas 5 sebenarnya memiliki taruhan sebesar 20 miliar batu alam dewa. Dengan uang sebanyak ini, aku bisa membeli beberapa buah Phoenix Nirvana dan melihat apakah aku bisa menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Alam Kaisar Beladiri kelas 6 Ling menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dingin. Tatapannya menyapu kursi kelancu, tapi kursi itu benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun yang hadir. Sepertinya Cu Tiansuan takut. Ling mencibir dalam hati. Saat beberapa keluarga sedang mengobrol, semakin banyak orang memasuki arena. Ketika 70-80 persen kursi terisi, Ningqi dan Cu Tiansuan memasuki panggung arena kematian, berjalan lurus menuju platform tinggi. Fei Yan mengikuti di belakang Ningqi, ekspresinya bersemangat sekaligus khawatir. Ekspresi Cu Feng aneh. Dari waktu ke waktu, dia memandang Ningqi, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Semuanya sudah seperti ini, mengapa kamu perlu khawatir? Suara Cu Tiansuan meledak di telinga Cu Feng. Cu Feng kaget, lalu dia tersenyum pahit dan mengangguk. Di belakang Cu Tiansuan ada beberapa tetua kelancu, serta puluhan murid kelancu. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Ketika mereka sampai di platform tinggi dan duduk, mereka menjadi lebih seperti patung, tidak bergerak satu inci pun, tidak mengucapkan sepatah katapun. Cu Tiansuan secara sewenang-wenang membuat keputusan untuk membuka taruhan. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, keluarga Cu akan menjadi bahan tertawaan kota Kuali Surgawi. Bagaimana orang bisa bahagia? Kakak Suanji. Setelah Cusun duduk, dia memandang Feng Suanji dan menyapanya. Feng Suanji tersenyum dan mengangguk, tetapi tatapannya beralih ke Ningqi. Feng Dong, yang berada di belakangnya, terus menatap Ningqi, jejak rasa Sadenfrude di matanya. Itu Wuyin, kan? Seperti yang diharapkan dari sebuah bakat, dia sudah berada di kelas lima tingkat tinggi di usia yang sangat muda. Namun, ku dengar dia baru berada di kelas lima tingkat menengah belum lama ini. Dibandingkan dengan Feng Suanji, dia masih jauh dari itu. Dengan keberanian seperti ini, dia jauh lebih kuat dari kita. Anak-anak muda selalu penuh semangat, tapi mereka juga harus melihat situasi yang ada. Mengetahui bahwa dia pasti akan kalah, dia tetap mempertaruhkan 20 miliar batu Domain Dewa sebagai taruhannya. Jika itu anakku, aku pasti sudah menamparnya. Sampai mati sejak lama, benar-benar sampah. Begitu Ningqi tiba, semua keluarga, termasuk rajurit biasa di antara penonton, pandangan mereka tertuju pada Ningqi, saling berbisik secara rahasia. Tanpa kecuali, mereka tidak optimis terhadap Ningqi. Adik Wu, jika kamu menyesal sekarang, ini belum terlambat. Keluarga Feng Ku adalah keluarga terkenal, dan kami tidak akan mempermasalahkan Junior. Tatapan Feng Jing Cheng tertuju pada Ningqi, dan dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, banyak anggota keluarga Chu menunjukkan sedikit ketertarikan di mata mereka, tetapi ketika mereka melihat ke arah Cutian Suan, mereka diam-diam menggelengkan kepala. Dengan sifat keras kepala Cutian Suan, bahkan jika dia kehilangan muka kali ini, keluarga Chu pasti akan kehilangan muka. Keluarga Feng Mu tidak bisa mengeluarkan 20 miliar batu domain dewa. Ningqi memandang Feng Jing Cheng, sedikit mengernyit. Ekspresi Feng Jing Cheng tiba-tiba berubah. Tetua keluarga Feng lainnya dan puluhan murid keluarga Feng juga memandang Ningqi dengan amarah di mata mereka. Haha, sepertinya saudara Wu sangat yakin dengan taruhan ini. Feng Suanji tersenyum, memberi Feng Jing Cheng jalan keluar, ayah, karena saudara Wu sangat percaya diri, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan generasi muda. Suanji benar. Feng Suanji mengangguk sambil tersenyum, lalu mendengus dingin, tidak lagi menatap Ningqi. Semua orang mengira dengan ini, mereka bisa menunggu taruhan dimulai dengan tenang, tapi mereka tidak menyangka Ningqi akan mengejar mereka. Matanya masih tertuju pada Feng Jing Cheng dan Feng Suanji, mengamati mereka, kami para pedagang sangat mementingkan janji, jadi taruhan saya sudah dijamin oleh keluarga Chu. Taruhan keluarga Feng Anda, jika Anda tidak keberatan, bisa kamu sudah melihatnya. Meskipun kalimat ini tidak keras, namun sampai ke telinga semua orang di arena kematian, seolah-olah dia berbicara tepat di sebelah telinga mereka. Arena kematian langsung menjadi sunyi, dan puluhan ribu mata tertuju pada keluarga Feng. 3813. Chen Hang dan Lin Kehan sedikit terkejut, lalu bertukar pandang. Adapun pihak keluarga Feng, mereka sangat marah. Apa maksudmu? Apa maksudmu keluarga Feng ku tidak bisa mempertaruhkan 20 miliar batu alam dewa? Tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Ingat, ini adalah kota Sky Tripod. Bahkan seekor naga pun harus berbaring. Kesunyian. Feng Jing Cheng berteriak dengan dingin. Junior keluarga Feng menutup mulut mereka, tapi mata mereka masih dipenuhi amarah dan niat membunuh saat mereka melihat ke arah Ningki. Karena kita sepakat untuk mengambil 20 miliar batu alam dewa sebagai taruhan, keluarga Feng ku secara alami tidak akan menarik kembali kata-kata kita. Adik Wu, aku menyarankanmu untuk berhenti selagi kamu berada di depan. Tidak peduli apa latar belakangmu, keluarga Feng ku tidak mudah menyerah. Feng Jing Cheng berkata dengan ringan. Cu Tian Suan membuka mulutnya, berniat membujuk Ningki dengan beberapa kata. Namun, Ningki sepertinya sudah lama merasakannya, dan menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Makna di matanya sangat jelas, jangan ikut campur. Melihat ini, Cu Tian Suan segera menutup mulutnya. Tidak peduli apa, pertempuran ini terjadi antara Ningki dan keluarga Feng. Ningki memang mempunyai hak untuk memastikan apakah taruhan itu ada atau tidak. Jika satu pihak tidak bisa mengambil taruhan setelah pertarungan, maka pertarungan ini akan menjadi bahan tertawaan. Aku tahu keluarga Fengmu memiliki prajurit alam dewa kelas 6, tapi apa hubungannya dengan pertarungan antara aku dan Feng Suanji? Ningki tersenyum tipis. Sebelum pertarungan dimulai, kamu harus membuktikan bahwa kamu yang bertaruh. Bukankah itu aturannya? Itu benar. Keluarga Feng sangat kuat, mereka seharusnya mampu mengeluarkan 20 miliar batu alam dewa, bukan? Kita tidak perlu khawatir mereka akan menarik kembali kata-kata mereka. Mampu mengeluarkannya dan tidak mengeluarkannya adalah dua hal yang berbeda. Saya pikir sebelum pertempuran, kita harus membiarkan seseorang memastikan bahwa mereka benar-benar telah menyiapkan 20 miliar batu alam dewa. Itu benar. Penonton berbisik di antara mereka sendiri. Ekspresi Feng Jingcheng dan yang lainnya menjadi semakin jelek karena mereka memang tidak menyiapkan 20 miliar batu alam dewa. Ini adalah pertarungan yang pasti akan mereka menangkan, jadi mengapa mereka perlu menyiapkan batu alam dewa dalam jumlah ekstra? Harus diketahui bahwa bisnis utama sebuah keluarga besar adalah pil dan materi spiritual. Untuk mengumpulkan 20 miliar batu domain dewa, bahkan keluarga Feng perlu menjual material dalam jumlah besar untuk melakukannya. Namun jika mereka melakukan hal tersebut, harga pasti akan terdorong turun oleh pihak lain. Oleh karena itu, mereka tidak berniat menyiapkan 20 miliar batu domain dewa ini sebagai taruhan. Mereka tidak mengira Ningki akan menjadi begitu sombong bahkan sebelum pertempuran dimulai. Jika mereka tidak bisa mengeluarkannya hari ini, mereka tidak akan bisa meyakinkan penonton, dan mereka tidak akan bisa memulai pertempuran ini. Reputasi keluarga Feng di kota Tianding akan hancur. Saat The Ad Match Arena sedang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, sebuah kelompok menarik perhatian semua orang. Seorang wanita perlahan berjalan menuju platform tinggi, dan di belakangnya ada beberapa prajurit dewa rilem tingkat 5 tingkat lanjut. Selain itu, mereka semua adalah wanita, dan aura kultivasi di tubuh mereka tidak jauh lebih lemah dari Feng Suanji, dan sedikit lebih kuat dari Cutian Suan. Wanita ini sangat cantik, dan yang terpenting, auranya sangat kuat. Begitu dia tiba, seluruh The Ad Match Arena menjadi sangat sunyi. Hanya ketika dia tiba di peron dan duduk di kursi utama barulah penguasa kota dapat duduk, orang-orang dari berbagai klan besar dan penonton semuanya bangkit dan dengan hormat membungkuk padanya. Salam, Tuan Kota Liu. Ini adalah penguasa kota-kota Tianding. Aura kultivasinya jauh lebih kuat daripada Kaisar Agung Jiang. Dia mungkin Kaisar Revolusi keempat, prajurit alam dewa kelas 6 tingkat menengah. Ningki juga bangkit dan membungkuk. Pada saat yang sama, dia menilai pihak lain dan akhirnya memeriksa atributnya. Seperti dugaannya, dia adalah Kaisar Revolusi keempat. Tidak perlu bersikap sopan. Liu Lingyu mengangguk ringan, lalu matanya tertuju pada Ningki. Kamu adalah Hu Yin. Itu aku. Ningki mengangguk. Saya baru saja mendengar bahwa Anda ingin memeriksa taruhan keluarga Feng. Liu Lingyu tersenyum. Itu benar. Karena ini pertarungan, menyiapkan taruhan adalah hal yang tepat. Ningki tersenyum. Itu benar. Taruhan kedua keluargamu ada di pihakku, dan kali ini aku yang akan menjadi jurinya. Liu Lingyu tersenyum. Ningki mendengar ini dan mengangguk. Dia menyerahkan cincin interspatial dengan 20 miliar batu domen dewa kepada prajurit alam dewa tingkat lima tingkat lanjut di samping Liu Lingyu, dan wanita itu menyerahkannya kepada Liu Lingyu. Liu Lingyu mengamati cincin interspatial dengan pikiran ilahinya, lalu mengangguk. Memang ada 20 miliar batu domen dewa. Setelah jeda, dia melihat ke arah Feng Jingcheng dan Feng Suanji. Mata semua orang juga tertuju pada keluarga Feng. Feng Jingcheng merasa segalanya mungkin tidak sesederhana itu sejak Liu Lingyu tiba dan mengucapkan kata-kata itu. Melihat Liu Lingyu akan menjadi hakim dan memverifikasi batu domen dewa di cincin interspatial Ningki, hatinya langsung jatuh ke dasar. Ayah, berikan batu domen dewa kepada tuan kota Liu. Feng Suanji berkata sambil tersenyum. Saat matanya tertuju pada Liu Lingyu, terkadang ada kilatan kekaguman yang tak terlihat. Feng Suanji sangat bangga, tetapi selama bertahun-tahun, dia belum menemukan pasangan Tao, karena hanya ada satu wanita di hatinya, dan dia merasa hanya wanita ini yang layak untuknya. Wanita ini adalah penguasa kota Sky Tripod City, Liu Lingyu. Hanya Feng Jingcheng yang tahu sedikit tentang pemikiran Feng Suanji, dan yang lain tidak tahu sama sekali. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan berpikir bahwa Feng Suanji sombong dan sombong, bahkan berani mengingini prajurit alam dewa kelas 6. Saya, Feng Jingcheng terkejut. Wajah Feng Suanji tiba-tiba menjadi gelap, dan sedikit firasat buruk muncul di hatinya. Melihat ini, senyuman muncul di wajah Chu Tian Suan, dan Chu Feng berkata sambil tersenyum, tampaknya keluarga Feng benar-benar sombong, berpikir bahwa mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini, jadi mereka bahkan tidak repot-repot menyiapkan ataruhan. Tuan Kota Liu, jumlah 20 miliar batu domein dewa agak besar, tolong beri saya waktu. Saat pertempuran selesai, saya pasti akan mendapatkannya. Feng Jingcheng menangkupkan tangannya dan membungkuk. Wajahnya sangat jelek, dan dia sangat membenci Ningki. Jika bukan karena Ningki, dia dan keluarga Feng tidak akan dipermalukan kali ini. Keluarga Feng benar-benar tidak menyiapkan taruhan. Keluarga sebesar itu benar-benar membuat kesalahan besar dalam hal ini, bukankah membiarkan orang meremehkan Sky Tripod si Tiku. Feng Jingcheng ini terlalu sombong dan angkuh. Bisikan di arena kematian terus-menerus mengalir ke telinga Feng Jingcheng, membuat wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Bahkan Chen Hang dan Lin Kehan merasa bahwa Feng Jingcheng menangani masalah ini dengan sedikit ceroboh, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk digunakan melawannya tanpa alasan. Jika pihak lain ingin mengakhiri pertempuran ini, keluarga Feng tidak berada di pihak yang benar. Lupakan saja, itu hanya 20 miliar batu domein dewa, saya akan membantu keluarga Feng Anda membayarnya terlebih dahulu. Liu Lingyu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah Feng Jingcheng segera menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia berulang kali berterima kasih kepada Liu Lingyu, lalu menoleh ke arah Feng Suanji, dan mengirimkan suaranya, saya ingin anak ini mati. Ya, ayah. Feng Suanji mengangguk sedikit, dan ada jejak niat membunuh di matanya saat dia melihat ke arah Ningki. 3814. Hei, kamu pasti tidak menyangka Tuan Kota Liu akan membantu saudara Suanji membayar 20 miliar batu domein dewa, kan? Suara Chusun terdengar di telinga Ningki. Ningki tersenyum dan tidak memandangnya. Melihat ini, Chusun tiba-tiba mendengus dingin di dalam hatinya, berharap melihat Ningki dikalahkan oleh Feng Suanji dan dipermalukan. Dia tidak tahu kenapa, tapi sejak Ningki mengatakan dia punya istri, dia sangat tidak menyukai Ningki. Apakah aku tidak cantik? Huff. Waktu berlalu. Waktu pertempuran semakin dekat. Melihat ke langit, sudah hampir waktunya, kan? Chen Hang mendongak dan tersenyum pada Feng Suanji. Feng Suanji mengangguk sedikit, bangkit dan muncul di arena. Ketika seratus ribu penonton melihat ini, mereka segera menghentikan semua urusan pribadi dan mengarahkan pandangan mereka pada Feng Suanji. Saudara Wu, apakah kamu benar-benar yakin seratus persen? Chu Feng sedikit gugup dan mau tidak mau bertanya. Kamu akan tahu sebentar lagi. Ningki tersenyum. Saudara Wu, waktunya habis, ayo mulai. Feng Suanji melihat ke platform tinggi, matanya tertuju pada Ningki. Ningki maju selangkah dan tiba di depan Feng Suanji. Jarak antara keduanya sekitar seratus kaki. Untuk prajurit domen dewa kelas lima tingkat lanjut, jarak ini tidak berbeda dengan pertarungan jarak dekat. Seratus ribu pasang mata, saat ini, terfokus pada dua orang di arena. Para penjudi yang bertaruh pada keluarga Chu secara bertahap menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Segera, mereka akan mendapatkan panennya. Pertempuran ini terutama tentang belajar satu sama lain, bagaimana menurutmu, Saudara Wu? Feng Suanji tersenyum. Itulah yang aku pikirkan. Ningki mengangguk. Kalau begitu, Saudara Wu, mohon beritahu saya. Feng Suanji tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya. Saat berikutnya, aura di tubuhnya langsung naik ke puncak. Puncak budidaya kelas lima tingkat lanjut terungkap di depan seratus ribu pasang mata dalam sekejap. Mantra pembatas di arena pertandingan kematian tersentuh oleh aura ini dan mulai berkedip terus-menerus. Alam yang tertutup es. Cuaca tiba-tiba menjadi dingin, dan kepingan salju berjatuhan dari langit. Dalam sekejap, arena pertandingan kematian menjadi pemandangan salju yang berterbangan. Di tanah, dengan kaki Feng Suanji sebagai pusatnya, tanah terus-menerus membeku menjadi es padat. Dalam sekejap, Ningki, yang berjarak lebih dari seratus kaki dari Feng Suanji, menjadi patung es. Pertempuran sudah berakhir. Seseorang tercengang. Mereka tahu bahwa Feng Suanji sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka Feng Suanji akan sekuat ini. Sepuluh ribu dunia beku. Benar saja, itu adalah teknik dari patriar keluarga Feng. Feng Suanji telah memperoleh teknik ini dan telah ditunjuk sebagai penerus patriar. Saya mendengar bahwa mantra ini sangat kuat. Feng Sisi pernah menggunakan mantra ini untuk membekukan prajurit alam dewa kelas enam yang budidayanya lebih tinggi darinya selama lebih dari 300 tahun. Itu ada hubungannya dengan garis keturunan. Dunia terikat es selalu menjadi garis langsung dari seni magis keluarga Feng. Bahkan jika orang lain mendapatkannya, mereka tidak akan mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Tanpa kamu sadari, kamu akan menjadi seperti itu. Berubah menjadi patung es dalam sekejap mata. Ia membunuh tanpa mengedipkan mata, dan bahkan roh primordialmu akan membeku dan hancur. Bahkan kamu dan aku bukan lawannya, kan? Chen Hang melihat Tautan. Dengan anak ini, klan Feng akan bisa sejahtera untuk generasi berikutnya. Mata Lin Kehan berkilat cemburu. Dia tidak iri karena Feng Jing Cheng memiliki putra yang begitu baik, tetapi metodenya tidak layak disebutkan sama sekali jika dibandingkan dengan Feng Suanji, yang satu generasi lebih rendah darinya. Kerja bagus, Saudara Suanji. Semua orang dari klan Feng tersenyum lebar, terutama Feng Dong. Dia memandang Ning Ki, yang disegel dalam es, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Saudaraku, sudah ku bilang, dia tidak bisa menandingi Saudara Suanji. Cusun mengerutkan bibirnya pada Cu Feng. Ekspresi Cu Feng jelek dan bibirnya pucat. Ketika dia mendengar kata-kata Cusun, dia langsung berteriak dengan marah, diam. Jika Saudara Wu meninggal di sini hari ini, saya akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Anda harus memikul tanggung jawab ini untuk saya. Mendengar ini, Cusun mendengus dalam hatinya dan berdalih, dia mati di tangan Saudara Suanji, bukan di tangan keluarga Cu. Bagaimana dia bisa tidak berterima kasih? Para tetua keluarga Cu lainnya tiba-tiba mencibir dan memandang Cu Tian Suan dengan mengejek. Ekspresi Cu Tian Suan tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Gubernur, saya tidak bisa berhenti sejenak. Feng Suanji menangkupkan tangannya ke arah Liu Lingyu, sedikit permintaan maaf di wajahnya. Tidak bisa berhenti. Liu Lingyu tersenyum. Dia belum mati. Dia belum mati. Feng Suanji terkejut. Dia sangat percaya diri dengan Icebound World miliknya. Selama lawan terkena gerakan ini, bahkan jika roh primordialnya dibekukan, bagaimana mungkin dia tidak mati. Semua orang yang hadir juga tercengang. Saat berikutnya, mereka melihat patung es Mingki pecah seketika, dan kemudian sesosok tubuh keluar darinya dan muncul di depan Feng Suanji dalam sekejap. Saudara Feng, terimalah pukulanku juga. Ningki tertawa keras. Dia benar-benar tidak mati. Ekspresi Feng Suanji menjadi sangat jelek. Melihat telapak tangan Ningki mendekat ke arahnya, jejak kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Ningki belum mati. Bukankah yang dia katakan pada Liu Lingyu barusan meminta untuk dipermalukan? Keterampilan tidak penting. Melihat tinju Ningki biasa saja dan bahkan tidak memiliki kekuatan keabadian yang melekat padanya, jejak penghinaan melintas di mata Feng Suanji. Dia sedikit condong ke satu sisi dan kemudian mengangkat telapak tangannya, berniat menerima pukulan Ningki. Dia tidak mau mengelak. Feng Suanji hanya ingin menghancurkan Ningki dengan kekuatan guntur. Hanya dengan cara inilah dia bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya. Kekuatan fisik dasar Ningki telah melampaui alam abadi berkali-kali lipat. Ditambah dengan peningkatan sembilan gerbang tersembunyi dalam sebanyak 512 kali lipat, ketika tinju Ningki jatuh ke telapak tangan Feng Suanji. Telapak tangannya langsung dimusnahkan. Feng Suanji masih memiliki senyuman tenang di wajahnya, dan matanya menatap Ningki penuh dengan ejekan. Lalu bahunya, badannya, dan kepalanya. Bang! Tubuh Feng Suanji dan roh primordial dihancurkan oleh pukulan Ningki. Bahkan tidak ada sedikitpun residu yang tersisa. Dan sampai kematiannya, Feng Suanji masih belum bereaksi. Sayangnya, dia tidak bisa lagi menikmati gelar sebagai jenius nomor satu di kota Tianding, dan tidak bisa lagi mengejar dewi impiannya. Tuan kota Liu, maafkan aku, lawan seperti saudara Feng sangat jarang. Aku sangat bersemangat sehingga aku tidak bisa berhenti untuk sementara waktu. Ningki menatap kosong ke udara di depannya, lalu menoleh ke Liu Lingyu dan berkata. Permintaan maaf di wajahnya persis sama dengan ekspresi Feng Suanji barusan. Bahkan jejak ejekan di matanya pun ditiru dengan indah. Liu Lingyu tertegun sejenak, lalu matanya menjadi sedikit aneh. Dia hanya tidak menyangka bahwa pukulan Ningki dapat dengan mudah menghancurkan keberadaan yang levelnya sama dengannya. Terlebih lagi, pukulan tadi tidak menggunakan sihir apapun, dan hanya menggunakan kekuatan fisik murni. Jika tidak, dia pasti akan turun tangan dan menyelamatkan Feng Suanji. Segalanya agak sulit untuk ditangani. 3815 Butuh waktu 10 napas penuh bagi penonton untuk pulih dari adegan ini. 100 ribu penonton semuanya menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, mereka merasakan hawa dingin dari telapak kaki mereka, seolah-olah ada hawa dingin yang mengalir ke telapak kaki mereka dan langsung ke atas kepala mereka. Feng, Feng Suanji sudah mati. Mati? Ini tidak kabur, dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Aku benar-benar ingin tahu terbuat dari apa tinjunya. Bagaimana seseorang bisa melemahkan tubuhnya sedemikian rupa. Bahkan orang-orang klan laut yang sangat besar itu tidak memiliki tubuh yang menakutkan, bukan? Di platform tinggi. Murid keluarga Chen, keluarga Lin, keluarga Chu, dan keluarga Feng semuanya diam. Masih ada bekas keterkejutan, kengerian, ketakutan, dan ketidakpercayaan di mata mereka. Jenius nomor satu kota Tianding kita, Feng Suanji, telah meninggal. Kata Chen Hang. Lin Kehan mengangguk sedikit dan berkata, dia memang sudah mati. Perasaan ilahi saya tidak dapat menemukan sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Feng Suanji. Bahkan roh primordialnya terbunuh oleh pukulan itu. Keduanya merasa sedikit takut pada saat yang sama, menatap Ning Ki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Tapi entah kenapa, suasana hati mereka agak bahagia. Meskipun Feng Suanji bukanlah prajurit alam dewa kelas 6, tekanan yang dia berikan kepada keluarga besar selama bertahun-tahun tidak jauh lebih lemah daripada prajurit alam dewa kelas 6. Sekarang dia tiba-tiba terbunuh, mereka tidak perlu lagi takut dengan kebangkitan keluarga Feng yang tiba-tiba. Dengan kekuatan dua prajurit rilem dewa kelas 6, mereka bisa menghancurkan keluarga mereka. Suanji Feng Jingcheng, yang terdiam beberapa saat sebelum bereaksi, tiba-tiba menjerit sedih. Dia melompat dari tempat duduknya dan mendarat di tempat Feng Suanji baru saja berdiri. Sayangnya tempat itu kosong, tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Suanji Feng Jingcheng masih tidak percaya putranya meninggal begitu saja. Dia terus menggunakan roh primordialnya untuk mencari apakah Feng Suanji telah menggunakan semacam sihir untuk bersembunyi di kehampaan. Ayah, kami menang. Cu Feng memandang Cu Tian Suan dengan tidak percaya. Cu Tian Suan menganggup kosong, lalu tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan melihat ke arah tetua keluarga Cu lainnya. Tetua keluarga Cu lainnya juga memiliki tatapan tidak percaya saat mereka memandang ke arahnya. Bagaimana saudara Suanji bisa terbunuh dengan satu pukulan? Mustahil. Mulut Cu Sun sedikit menganga. Ada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan di matanya saat dia melihat Ningki. Dia sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi makhluk dengan metode mengerikan beberapa kali. 40 miliar batu domein dewa. Jika bukan karena kalian semua, aku akan mendapat lebih banyak lagi. Cu Tian Suan tiba-tiba melihat ke arah sesepuh dan berteriak dengan transmisi suara. Jika bukan karena para tetua yang menghentikan mereka, taruhannya akan mencapai 80 miliar atau bahkan 100 miliar. Dengan begitu, dia akan melakukan pembunuhan. Langit yang mendalam, keluarga Cu kami yang ingin mendapatkan lebih banyak. Seorang penatua mengoreksinya. Enyahlah. Saya mengambil risiko bangkrut, dan sekarang Anda berbicara kepada saya tentang keluarga Cu. Uang ini milikku, milik Cu Tian Suan sendiri. Biarpun itu ayahku, jangan pernah berpikir untuk mengambil satu koin pun dariku. Cu Tian Suan sama sekali tidak sopan, langsung memarahi. Namun, ekspresi para tetua klancuh hanya berubah sedikit. Mereka mengungkapkan ekspresi malu dan tidak berani mengatakan apapun. Mereka memang salah menilai dia kali ini. Pembunuh. Feng Dong tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Ningki. Matanya merah, dan kemarahan di matanya hampir terwujud. Kakak laki-lakiku hanya bermaksud bertukar petunjuk denganmu, tapi kamu sangat kejam. Jelas sekali kamu membunuhnya dengan sengaja. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Sky Tripod City hari ini. Suaranya bergema keras di atas arena pertandingan kematian. Iya, andalah pembunuhnya. Feng Jingcheng tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke arah Ningki, dan matanya melonjak karena kebencian. Ningki tersenyum tipis. Cedera dan kematian tidak dapat dihindari dalam sebuah pertarungan. Jika bukan karena tubuh fisikku yang sedikit lebih kuat, aku akan dibunuh oleh saudara Feng dengan satu gerakan. Samar-samar aku mendengar bahwa saudara Feng juga sangat menyesal. Sayangnya, dalam berdebat seperti ini, kamu tidak bisa menahan diri. Kuharap saudara Feng bisa melawan trik matahari lagi di kehidupanmu selanjutnya. Kata-kata Ningki hampir membuat marah Feng Jingcheng dan Feng Dong hingga muntah darah. Di sisi lain, Chen Hang dan yang lainnya tetap diam. Mereka tidak akan terlibat dalam masalah antara klan Feng dan Ningki hanya karena auman Feng Dong. Dia benar, cedera dan kematian tidak bisa dihindari dalam sebuah pertarungan. Kekalahan Feng Suanji adalah kekalahannya. Liu Lingyu berkata perlahan. Dia adalah penguasa kota Sky Tripod City dan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan akhir. Begitu dia berbicara, semua orang dari klan Feng tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk membalas dendam pada Ningki hari ini. Di saat yang sama, orang-orang yang duduk di kursi penonton juga pulih dari keterkejutannya. Beberapa dari mereka langsung tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mengira mereka telah mempertaruhkan sejumlah besar uang pada Feng Suanji. Namun, ada sejumlah kecil orang yang khawatir tentang keuntungan dan kerugian mereka dan diam-diam menyesali bahwa mereka bertaruh lebih sedikit pada Ningki. Tuan kota Liu, putra ku Suanji, yang penuh dengan bakat, mati di tangannya begitu saja. Feng Jingcheng memandang Liu Lingyu dengan ekspresi sedih. Baiklah. Liu Lingyu melambaikan tangannya dan dengan santai melemparkan cincin intersepatial Ningki padanya. Ningki memindainya dengan kesadaran ilahi dan menemukan bahwa ada 20 miliar batu domain ilahi di dalamnya. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Tuan Kota Liu. 20 miliar batu alam ilahi, aku akan membayarnya terlebih dahulu atas nama klan Feng. Pertaruhan hari ini sudah berakhir. Liu Lingyu mengangguk. Ketika dia bangkit dan pergi, dia melirik ke arah Feng Jingcheng dan berkata, Kembalilah dan laporkan kepada patriarkmu bahwa 20 miliar batu domain ilahi ini akan dikirim ke istana Tuan Kota besok. Ya, Tuan Kota. Feng Jingcheng mengangguk dengan wajah pucat. Feng. Kali ini, klan Feng tidak hanya kehilangan seorang jenius yang kemungkinan besar akan memasuki alam kelas 6, Tetapi mereka juga kehilangan 20 miliar batu domain ilahi. Mereka bisa mengingkari siapapun, tapi siapa yang berani mengingkari hutang Liu Lingyu. Setelah Liu Lingyu pergi, Ningki juga pergi bersama Cu Tian Suan dan yang lainnya. Feng Jingcheng hanya berdiri di arena kematian, menatap punggung Ningki. Dalam perjalanan, Cu Tian Suan tiba-tiba berkata kepada Ningki, Saudara Wu, klan Feng tidak akan membiarkan ini berlalu. Tidak masalah. Jika klan Feng ingin dihancurkan, patriark mereka bisa mengambil tindakan terhadapku. Ningki tersenyum tipis. Cu Tian Suan sedikit terkejut, dan ekspresi wajahnya sedikit rileks. Ini berarti dia bertaruh dengan benar. Ningki memang memiliki latar belakang yang sangat kuat di belakangnya. Saudara Wu, kali ini kita telah mendapatkan banyak batu domain ilahi. Cu Feng sangat gembira, batu domain ilahi adalah yang kedua. Kematian Feng Suan Ji adalah hal yang membuatnya sangat bahagia. 20 miliar, ditambah 20 miliar dari tempat taruhan, itu berarti 40 miliar batu domain ilahi. His. Fei Yan melakukan beberapa perhitungan dan segera menghirup udara dingin. Hanya dalam beberapa hari, Ningki telah memperoleh 40 miliar batu domain ilahi. Baginya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan sedikitpun dari jumlah ini seumur hidupnya. Memikirkan hal ini, Fei Yan merasa prospeknya mengikuti Ningki menjadi semakin baik. Prajurit alam dewa kelas 4 yang mana? Mungkin dia bahkan bisa menjadi prajurit alam dewa kelas 5 di masa depan. 3.816 Kembali ke Kelancu, Cu Tian Suan menghitung akun di depan Ningki. Kali ini, 40 miliar batu alam dewa ditempatkan di area taruhan, namun sebagian kecilnya dibeli dari taruhan yang tidak populer. Setelah membayar porsi ini, bagian terakhir batu alam dewa Ningki mencapai 19,94 miliar. Dengan tambahan 20 miliar batu domain dewa, Ning Suanyi memiliki lebih banyak daripada sebelum dia membeli buah reinkarnasi Phoenix. Setelah memberikan 6 miliar batu domain dewa kepada Komandan Blue Tear, dia masih memiliki sekitar 60 miliar yang tersisa. 60 miliar batu domain dewa adalah 600 miliar batu esensi asal. Ningki tersenyum. Jika dia menggunakan uang ini untuk membeli sumber daya budidaya di dunia luo ilahi, kekayaan bersihnya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat saat dia kembali ke wilayah ilahi penciptaan lagi. 600 miliar batu domain dewa. Bahkan jika 4 keluarga besar kota Tripod Surgawi menggabungkan kekayaan mereka, mereka mungkin tidak akan sekaya ini. Saudara Wu, sekarang Feng Suanji sudah mati, klan Feng pasti akan mengambil tindakan. Namun, selama kamu berada di kota Tripod Surgawi dan Tuan Kota Liu ada di sana, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan dan melanggar peraturan. Setelah membagikan uang tersebut, Chu Feng memperkirakan bahwa ia akan menerima sejumlah uang tambahan kali ini, mungkin sebanyak beberapa miliar batu domain dewa. Dia sangat senang, tapi sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Jelas, dia percaya bahwa keluarga Feng pasti akan membalas Ningki, dan bahkan keluarga Chu akan melepaskan semua kepura-pura ramah dengan keluarga Feng. Feng R. Benar. Chu Tian Suan mengangguk, tatapan serius di matanya. Fei Yan berdiri di belakang Ningki. Memikirkan kemungkinan prajurit alam dewa kelas 6 datang untuk membalas dendam, mau tak mau dia merasa khawatir. Namun, ekspresi Ningki tenang, seolah dia tidak takut dengan pembalasan keluarga Feng. Hal ini membuat Fei Yan sedikit rileks. Tidak masalah. Saya berencana membuka cabang kamar dagang Racing Dragon di Sky Tripod City besok. Saya harus merepotkan saudara Chu untuk membantu saya mengirimkan beberapa undangan. Ningki tersenyum. Oh. Mata Chu Tian Suan berbinar. Jika Ningki benar-benar membuka cabang kamar dagang naga meningkat di kota Tianding, maka keluarga Chu-nya tentu saja akan menjadi orang pertama yang mendapat manfaat. Saudara Wu, apakah kamu ingin mengundang keluarga Feng? Kata Chu Feng. Tentu saja. Datang atau tidaknya mereka, itu urusan mereka. Kita tidak boleh bersikap kasar di depan orang lain, bukan? Ningki tertawa. Saudara Wu sangat bijaksana. Chu Feng mengangguk sambil tersenyum. Aku akan segera menyampaikan undangannya. Segera, keluarga Chen, Lin, dan Feng menerima undangan dari Chu Feng. Chu Feng bahkan mengirim satu ke rumah gubernur kota. Jika Liu Lingyu bisa datang, kamar dagang naga yang bangkit akan bisa mendapatkan pijakan di kota Tianding. Clan Chu langsung menyerahkan toko di lokasi yang sangat baik. Toko ini berjarak kurang dari 100 zang dari rumah tuan kota, dan awalnya adalah milik Chu Tian Suan sendiri. Namun kali ini, Ningki telah membantunya mendapatkan hampir 20 miliar batu domen dewa, jadi tentu saja Chu Tian Suan harus membalas budi tersebut. Toko tersebut terletak di lokasi prima, dengan total tiga lantai, masing-masing lantai minimal 2000 meter persegi. Itu lebih dari cukup untuk sebuah etalase. Keluarga Feng Berbeda dengan keluarga Chu yang sangat gembira, suasana di keluarga Feng sangat suram. Feng Jingcheng duduk di kursi utama, dan tetua keluarga Feng lainnya duduk di kiri dan kanannya. Namun, tetua kedua telah dibunuh oleh Ningki, jadi masih ada kursi kosong. Jingcheng, jangan terlalu sedih. Ini adalah takdir Suanji. Seorang wanita tua berkata perlahan. Dia adalah tetua ketiga keluarga Feng. Meskipun dia seorang wanita, dia belum pernah menikah dan usianya sudah sangat tua. Itu benar. Para tetua lainnya berbicara satu demi satu. Meski ada raut kesedihan di wajah mereka, ada tatapan aneh di kedalaman mata mereka. Feng Suanji adalah keajaiban nomor satu di kota Tripod Surgawi. Tekanan yang dia bawa tidak hanya dihadapi oleh keluarga lain, tetapi banyak orang di keluarga Feng juga merasakan tekanan berat dari Feng Suanji. Selain cabang Feng Jingcheng, cabang keluarga Feng lainnya mungkin tidak terlalu sedih atas kematian Feng Suanji. Sebaliknya, mereka akan bernapas lega. Sekarang Suanji sudah mati, kamu seharusnya bisa bernapas lega, kan? Feng Jingcheng tiba-tiba berkata setelah hening beberapa saat. Semua orang terkejut, dan kemudian kemarahan muncul di mata mereka. Ini adalah kebenarannya, tapi kenapa kamu harus mengatakannya dengan lantang? Feng Jingcheng, jangan berpikir aku akan menyerah padamu hanya karena putramu meninggal. Apa maksudmu dengan itu? Hem. Kamu mungkin lupa bahwa Sang Patriark membiarkanmu mengatur urusan keluarga karena Suanji. Sekarang setelah Suanji meninggal, sebaiknya kamu menyerahkan posisimu sebagai prajurit kelas 5. Kita semua adalah prajurit kelas 5 tingkat lanjut, dan kami lebih cocok daripada kamu untuk mengatur urusan keluarga. Jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk membiarkan Suanji bertarung dengan Wu Yin sebelum kita mengetahui siapa musuhnya, bagaimana Suanji akan mati? Bagaimana keluarga Feng berhutang 20 miliar batu wilayah dewa? Kamu, kamu. Feng Jingcheng memegangi dadanya dengan satu tangan dan menunjuk ke arah kerumunan dengan tangan lainnya. Ketika Feng Suanji masih hidup, siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Pada saat ini, sesosok tubuh masuk. Melihat ini, semua orang berdiri dan memberi hormat. Salam, Patriark. Hilangkan formalitasnya. Feng Sisi melambaikan tangannya dengan ringan. Dia tidak tinggi, dan matanya sipit. Dia tampak seperti orang yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Terkadang, tidak bohong jika mengatakan bahwa penampilan seseorang berasal dari hati. Ayah, kamu harus membalaskan dendam Suanji. Feng Jingcheng berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Memukul. Feng Sisi menamparnya dengan punggung tangan. Feng Jingcheng berputar di tempat, menutupi wajahnya sambil memandang Feng Sisi dengan tidak percaya. Suanji masih muda, penuh semangat muda dan belum dewasa. Bagaimana denganmu? Kamu sudah hidup bertahun-tahun? Kenapa kamu masih bermain-main dengannya? Suanji dapat segera mencoba menerobos ke peringkat ke-6. Mengapa Anda membiarkan dia keluar dan berkelahi dengan orang lain? Sekarang keluarga Feng kita telah kehilangan keajaiban. Tahukah Anda betapa bahagiannya tiga keluarga besar lainnya? Feng Sisi berkata dengan dingin. Ayah, aku tidak tahu kalau Wu Yin begitu kejam. Feng Jingcheng merasa bersalah. Para tetua lainnya menggelengkan kepala saat melihat ini. Di mata mereka, Feng Jingcheng tidak berbeda dengan kepala babi. Apa gunanya berdalis saat ini? Dia mungkin juga mengakui kesalahannya. Benar saja, Feng Sisi menamparkan wajah Feng Jingcheng lagi. Kamu tidak berguna, kamu tidak perlu peduli dengan urusan keluarga di masa depan. Pergilah dan lakukan budidaya tertutup. Kamu tidak boleh keluar sampai kamu mencapai peringkat tinggi. Ayah. Feng Jingcheng tercengang. Ia tidak menyangka sebagai anak sah Feng Sisi, ia akan dicopot kekuasaannya begitu saja. Dia bahkan diminta untuk berkultivasi secara tertutup. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mengirimu untuk menemani ibumu. Feng Sisi berkata dengan tenang. Feng Jingcheng segera bangkit dari tanah dan meninggalkan Ola dengan ekor di antara kedua kakinya. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Feng datang ke pintu membawa undangan dan melaporkan dengan ekspresi aneh, Tuan, keluarga Chu mengirimi kami undangan. Mereka mengatakan bahwa kamar dagang naga meningkat akan membuka cabang mereka besok dan mereka mengundang kita untuk menghadiri upacaranya. Itu terlalu sombong. Wanita tua itu sangat marah. Kamar dagang naga yang sedang bangkit. He he, saya akan pergi ke sana secara pribadi besok. Saya ingin melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki kamar dagang Rissing Dragon ini. Feng Sisi mencibir. 3817 Hari berikutnya. Cu Tian Suan mengatur lusinan junior keluarga Chu untuk melayani Fei Yan. Di masa depan, orang-orang ini juga akan membantu kamar dagang Rissing Dragon. Ningki sangat menyadari pemikiran Cu Tian Suan, tapi dia tidak membencinya. Dengan bantuan pasukan lokal, Fei Yan akan lebih mudah membeli materi spiritual. Di masa depan, keluarga Chu mungkin dapat mencerna sebagian dari sumber daya budidaya yang dia bawa dari alam dewa keberuntungan. Bahkan jika mereka tidak bisa mencernanya, keluarga Chu masih bisa menjualnya. Selain itu, keluarga Chu memiliki prajurit alam dewa kelas 6, jadi itu jauh lebih mudah. Kamar dagang naga yang sedang bangkit. Eh, itu dia. Orang yang membunuh Feng Suan Ji. Ya, itu dia. Sisi Ningki sangat hidup. Chu Feng telah memanggil sekelompok teman untuk membantunya. Ketika banyak orang melewati tempat ini, mereka mau tidak mau berhenti untuk menonton dengan rasa ingin tahu. Akibatnya, mereka melihat penampilan Ningki dan mengenalinya sebagai orang yang telah memukuli Feng Suan Ji sampai mati kemarin. Tidak heran, ku dengar orang ini memiliki kamar dagang yang sangat kuat di belakangnya. Di wilayah Laut Neterward, ada sebuah token yang ditinggalkan oleh 10 prajurit alam dewa kelas 6. 10. Bukankah itu lebih kuat dari istana tuan kota? Ai, aku tidak tahu apakah baik atau buruk bagi kita untuk memiliki kamar dagang lain di Sky Tripod City. Tentu saja bagus. Hanya dengan begitu harga bahan budidaya akan turun. Jika tidak, dengan empat keluarga besar yang menguasai pasar, kita tidak akan bisa menemukan sesuatu yang murah. Kamar dagang Rishing Dragon akan dibuka untuk bisnis. Chen Hang dan Lin Kehan pun membawa beberapa juniornya untuk memberi selamat. Melihat ini, Cu Tiansuan segera memperkenalkan mereka kepada Ningqi dan kedua belah pihak mengobrol dengan gembira. Adapun istana tuan kota, Liu Lingyu jelas tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Dia hanya mengirim prajurit Dewa Rilem kelas 5 yang mengikutinya kemarin untuk memberikan hadiah ucapan selamat. Saudara Wu, materi spiritual apa yang akan dijual kamar dagang Anda di masa depan? Setelah mengobrol sebentar, Chen Hang tiba-tiba bertanya. Kami akan menjual sedikit semua jenis materi spiritual, tetapi kami juga akan membeli beberapa barang yang tidak terlalu berharga. Setelah hari ini, saya akan meminta Feiyan mengirimkan daftar khusus ke rumah Anda. Di masa depan, mohon jagalah tempat ini. Saat aku tidak di sini, aku akan menyerahkan tempat ini kepada Feiyan untuk dikelola. Ningqi tersenyum. Berdiri di belakang Ningqi, Feiyan tampak bersemangat. Dengan koneksi yang dibangun Ningqi dan bantuan murid-murid keluarga Cu, masa depan bisnis kamar dagang dapat diprediksi. Adik kecil, kamu benar-benar muda dan menjanjikan. Kamu hanya seorang pejuang alam dewa kelas 3, namun Saudara Wu telah mempercayakan tempat ini kepadamu. Sungguh patut ditiru. Ningqi tersenyum sambil menatap Feiyan. Ningqi tersenyum tipis ketika berkata, melakukan bisnis bergantung pada persetujuan bersama. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Bahkan prajurit alam dewa kelas 3 sudah cukup untuk mengurus tempat ini. Saudara Wu benar, selain itu, kami mendapat bantuan dari murid-murid klan Chu. Seharusnya tidak ada orang yang cukup buta untuk datang dan menimbulkan masalah. Cu Tian Suan tertawa. Mendengar ini, Chen Hang dan Lin Kehan bertukar pandang dan menganggup dengan senyum palsu, menyetujui kata-kata Cu Tian Suan. Selain klan Feng, tidak ada orang lain yang cukup bodoh untuk menargetkan kamar dagang Rising Dragon. Itu adalah tugas tanpa pamri. Ngomong-ngomong, Saudara Wu, materi spiritual langit dan bumi jenis apa yang ingin Anda beli? Mengapa Anda tidak membiarkan kami melihatnya sekarang? Keluarga kami telah berada di kota Tripod Surgawi selama bertahun-tahun, dan kami memiliki sejumlah persediaan. Chen Hang tersenyum. Mendengar ini, Ningqi memandang Fei Yan. Fei Yan menganggup dan mengeluarkan slip giyok. Semua orang mengambilnya dan memindainya dengan divine sense mereka, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Sebagian besar materi spiritual dalam daftar tidak terlalu berharga, juga tidak langka. Hanya sebagian saja yang langka, namun nilainya tidak tinggi. Saudara Wu, apakah Anda yakin kamar dagang naga yang bangkit ingin membeli materi spiritual ini? Hal-hal ini tidak terlalu berguna. Lin Kehan memandang Ningqi dengan ekspresi aneh. Bahkan Cutian Suan sedikit ragu. Materi spiritual ini terutama ditargetkan pada prajurit Rilem Dewa kelas 1 dan kelas 2. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak melihat prajurit Rilem Dewa kelas 3. Misalnya buah kilin itu, meskipun jarang, itu tidak ada gunanya bagi prajurit alam dewa. Ini niat para petinggi. Saya juga merasa hal-hal ini tidak terlalu berguna. Ningqi tersenyum tipis. Mendengar ini, Chen Hang dan dua lainnya saling bertukar pandang lagi. Mereka tidak dapat menebak apa yang dijual Ningqi di labu miliknya. Namun, ada satu hal yang mereka pahami dengan jelas. Kamar dagang Ningqi yang sedang naik daun di kota Tianding tidak memiliki hubungan kompetitif dengan mereka. Dalam hal pembelian, barang yang diterima kedua belah pihak sangat berbeda. Tetapi jika mereka melihat daftar item Ningqi di Pulau Sembilan Kepala, mungkin mereka tidak akan berpikir demikian. Jika hanya materi spiritual yang ada dalam daftar, keluarga Cu saya dapat membantu Anda membelinya. Tidak ada yang menginginkan barang-barang ini, harganya sangat murah. Cu Tian Suan mengkonfirmasi daftar di Slip Diok lagi, ekspresi aneh di wajahnya. Terima kasih banyak, Saudara Cu. Jika kita bisa membeli buah kilin, kamar dagang naga yang bangkit bisa membayar lebih sedikit. Ayo beli 500 ribu batu alam dewa untuk satu buah. Ningqi tersenyum. 500 ribu batu alam dewa. Buah cili. Semua orang terkejut. Nilai buah kilin sangat rendah. Harga Ningqi langsung menaikannya puluhan kali lipat. Tuan, kami bisa membelinya dengan harga murah. Fei Yan buru-buru mengirimkan suaranya. Ningqi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak menjelaskan apapun kepada Fei Yan. Jika ini terjadi sebelum kamar dagang Rising Dragon dibuka di kota Tripot Surgawi, dia memang bisa membelinya dengan harga murah, tapi ada banyak masalah. Sumbernya adalah salah satu masalah terbesar. Dia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan untuk membeli hati kilin, bukan. Berapa banyak kilin hers yang bisa dia peroleh dalam setahun? Selama harga saat ini menyebar, akan banyak suku laut yang datang untuk menjualnya. Kalau begitu, apalagi 500 ribu batu alam dewa, bahkan 5 juta batu alam dewa saja tidak akan cukup. Hati kilin sangat membantu seorang kultifator. Di dunia lu ilahi, batu itu bahkan tidak bisa dibeli dengan puluhan miliar batu alam dewa. Klan kilin tidak akan pernah mengeluarkan hati kilin untuk dijual, karena bagi klan kilin, benda suci semacam ini dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang jauh lebih besar daripada kekuatan jiwa manusia. Saudara Wu, apakah ini benar? Mata Chen Hang berbinar. Ningqi tersenyum, yang ini tidak akan bercanda dengan kalian semua. Chen Hang, Lin Kehan, dan Cu Tian Xuan saling bertukar pandang. Jika kamar dagang Rising Dragon benar-benar bersedia membeli buah kilin dengan harga ini, maka perbedaan harganya tidak terlalu besar bagi mereka. Namun bagi murid-murid di bawah mereka, itu adalah jumlah yang besar. Satu hati kilin bisa menghasilkan beberapa ratus ribu batu alam dewa. Jumlah uang ini cukup untuk ditumbuhkan oleh prajurit Rilem Dewa kelas 3 untuk waktu yang lama. Hahaha, kamar dagang Rising Dragon benar-benar murah hati, bersedia membayar 500 ribu batu alam dewa hanya untuk buah kilin. Saya kenal banyak suku laut. Jika saatnya tiba, saya dapat meminta mereka membantu keluarga Feng saya mengumpulkan beberapa ribu buah kilin. Saya ingin tahu apakah kamar dagang Anda mampu membelinya. Sesosok berjalan tepat di depan semua orang, diikuti oleh beberapa prajurit alam dewa yang memancarkan aura kelas 5 tinggi. Saat Cu Tian Xuan dan yang lainnya melihat sosok ini, mereka segera berdiri dan memberi hormat. Kami menyambut senior Feng. Beberapa orang curiga, mengapa patriar keluarga Feng, Feng Sisi, secara pribadi datang ke sini. Apakah karena Ningki membunuh Feng Xuanji kemarin? 3.818 Ya Feng Sisi menganggup ringan, lalu matanya tertuju pada Ningki, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Kamu adalah Hu Yin. Ya, saya tidak menyangka senior Feng akan datang sendiri. Suatu kehormatan Anda ada di sini. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Beberapa tetua keluarga Feng di belakang Feng Sisi menatap Ningki, seolah ingin melihat apa yang istimewa dari dirinya sehingga dia bisa membunuh Feng Xuanji dengan satu pukulan. Karena kamu sudah mengirimkan undangan, jika aku tidak datang, bukankah keluarga Feng terlihat pelit? Jangan khawatir, Xuanji bersaing secara sehat dengan Anda dan mati di tangan Anda. Tentu saja aku tidak akan mengganggumu. Feng Sisi Smilet. Aku tidak percaya padamu. Ningki tersenyum dan berkata, Feng senior memang orang kelas 6. Orang biasa tidak bisa menandingi kemurahan hatimu. Mari kita lanjutkan apa yang baru saja kita katakan. Apa yang akan kamu lakukan dengan buah kilin? Feng Sisi bertanya sambil tersenyum. Melihat ini, semua orang langsung bereaksi. Karena Ningki bersedia membayar harga tinggi untuk buah kilin, itu berarti buah kilin memang berguna baginya. Hanya saja mereka benar-benar tidak bisa membayangkan kegunaan buah kilin. Itu tidak bisa digunakan untuk alkimia, dan menelannya hanya akan membuat orang tidur lebih nyenyak. Itu adalah buah rohani yang sama sekali tidak berguna. Feng senior, kau membuatku bingung. Pembelian buah kilin adalah keputusan para senior kelas 6 dari kamar dagang naga terbit. Sedangkan untuk apa mereka menggunakannya, aku tidak tahu. Ningki tersenyum. Setelah jeda, Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu, saya dengar senior Feng bisa mendapatkan banyak buah kilin. Kamar dagang Rishing Dragon kami tidak menolak siapapun. Jangankan beberapa ribu, biarpun seratus ribu atau sejuta, kadin kita masih mampu membelinya. Satu juta. Menurut harga 500 ribu per buah kilin, itu berarti 500 miliar batu domain dewa. Jumlah uang ini cukup untuk menyewa yang mulia untuk membantu membunuh seseorang. Melihat Ningki sepertinya tidak bercanda, semua orang sekali lagi memiliki pemahaman yang lebih objektif tentang kekuatan kamar dagang Rishing Dragon. Ekspresi Feng sisi sedikit berubah, lalu dia berkata sambil tersenyum tipis, kamar dagang Anda memang memiliki dasar yang dalam. Saya mengagumi Anda karena mampu mengeluarkan batu domain dewa sebanyak itu. Dia diam-diam bersuka cita karena dia tidak membalas secara langsung terhadap Ningki. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa melewati Liu Lingyu, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh orang-orang yang disewa oleh kamar dagang Rishing Dragon. Di dunia ini, kekuatan saja tidak cukup. Seseorang juga perlu memiliki kekayaan yang cukup. Ketika kekayaan seseorang mencapai tingkat tertentu, meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah, seseorang masih dapat mengundang ahli untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Benar, ku dengar adik Wu melihat hantu darah tua itu di wilayah Laut Neterward. Feng Sisi mengubah topik pembicaraan. Ningki mengangguk. Aku pernah melihatnya sekali. Cu Tian Suan segera tersenyum dan berkata, Senior Feng, jika bukan karena Saudara Wu, putra saya mungkin telah dibunuh oleh hantu darah. Saudara Wu adalah dermawan keluarga Cu saya. Feng Sisi memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar arti tersembunyi dari kata-kata Cu Tian Suan. Huff, jika kamu hanya menggunakan ini untuk menghalanginya, itu tidak cukup. Mengabaikan Cu Tian Suan, Feng Sisi melanjutkan, saya mendengar bahwa adik Wu mengeluarkan sebuah tanda dengan lambang 10 prajurit kelas 6 dari alam dewa. Saya cukup penasaran dengan hal ini. Saya ingin tahu apakah adik Wu dapat mengeluarkannya tanda untuk dilihat. Mungkin aku bisa mengenali aura 2 atau 3 prajurit kelas 6. Mendengar ini, ekspresi Cu Tian Suan dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka sangat menyadari tujuan Feng Sisi. Dia ingin memastikan apakah latar belakang Ningki sama menakutkannya dengan rumor yang beredar. Namun, mereka bertiga juga belum pernah melihat token itu sebelumnya. Jika mereka bisa melihatnya hari ini, itu juga bisa menentukan sikap mereka terhadap kamar dagang Rising Dragon di masa depan. Itu hanya sebuah tanda. Jika senior Feng ingin melihatnya, secara alami aku akan memenuhi keinginanmu. Ningki tersenyum tipis dan mengeluarkan token naga meningkat dari tas spasialnya. Begitu token naga meningkat muncul, 10 aura kaisar bela diri yang terjalin di dalamnya langsung meledak. Cu Tian Suan dan orang lain yang paling dekat dengan Ningki segera merasakan tekanan dari token itu, dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Namun, dibandingkan dengan Feng Sisi, keadaan mereka jauh lebih baik. Mungkin aura yang ditinggalkan pada token naga bangkit oleh perwakilan perjanjian kegelapan telah merasakan Feng Sisi, prajurit tingkat 6 dari alam dewa. Tekanan mengerikan langsung melanda Feng Sisi, menyebabkan dia mundur 7 atau 8 langkah dalam sekejap. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Pada saat yang sama, Liu Lingyu, yang berada di Istana Tuan Kota, serta prajurit kelas 6 lainnya dari tiga klan besar yang berada dalam pengasingan, semua membuka mata mereka dan melihat ke arah kamar dagang naga yang bangkit. Jejak keheranan melintas di mata mereka. Dalam sekejap mata, Liu Lingyu dan tiga sosok lainnya muncul di langit di atas kamar dagang Rising Dragon. Saat Ningki mengeluarkan token naga meningkat, semua prajurit alam dewa di seluruh kota Tianding melihat ke arah yang sama dengan Ngeri. Ini adalah aura prajurit kelas 6, bukan hanya satu. Aura terlemah di antara mereka juga ada pada prajurit kelas 6 tingkat menengah. Tuan Kota Liu, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak prajurit alam dewa kelas 6 di kota Tianding kita? Kepala keluarga Chen, Lin, Chu, dan Wang semuanya memandang Liu Lingyu, mata mereka dipenuhi ketidakpastian. Aura yang mereka rasakan terlalu kuat. Kedatangan keberadaan seperti itu di kota Tianding merupakan ancaman bagi keluarga mereka. Liu Lingyu memiliki tingkat pengolahan tertinggi di antara mereka. Menurut klasifikasi alam Luorilem, dia berada di revolusi keempat alam Kaisar, prajurit kelas 6 dari alam dewa. Oleh karena itu, dia bisa merasakan auranya dengan paling jelas. Dia bisa merasakan 10 aura ini istimewa. Mungkin mereka tidak datang ke sini secara pribadi. Saat berikutnya, dia memikirkan masalah yang telah dilaporkan seseorang kepadanya tentang wilayah Laut Neterward. Dia memikirkan tanda yang disebutkan orang itu. Ayo masuk dan melihat. Liu Lingyu tersenyum. Tiga lainnya saling memandang dan mengikuti Liu Lingyu dengan ragu-ragu ke kamar dagang Rising Dragon. Ketika para pejuang alam dewa di dekatnya melihat pemandangan ini, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka baru saja mengenali identitas keempat sosok itu. Kepala keluarga Chen, kepala keluarga Lin, dan kepala keluarga Chu. Yang memimpin mereka adalah Tuan Kota Liu dari Kota Tianding kita. Kamar dagang Rising Dragon ini sungguh luar biasa. Apakah Anda baru saja merasakan aura menakutkan itu? Apakah prajurit alam dewa kelas 6 di belakang Wu Yin secara pribadi datang ke Kota Tianding? Mungkin, kalau tidak, mengapa Tuan Kota Liu datang ke sini secara pribadi? Sayang sekali kita tidak cukup kuat. Saya khawatir kita tidak memenuhi syarat untuk masuk hari ini. Seseorang menghela nafas. Jika mereka bisa berdiri dekat dengan selusin prajurit kelas 6 dari alam dewa, pengalaman seperti ini akan membuat iri. Sayangnya, mereka tahu batasannya. Jika itu adalah prajurit tingkat 5 dari alam dewa, mereka masih bisa masuk dan menyanjung mereka. Namun, mereka yang berada di bawah kelas 5 bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk memasuki kamar dagang Rising Dragon hari ini. Feng Shishi menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat token naga meningkat di tangan Ningki dengan ekspresi dingin. Dia tersenyum palsu dan berkata, ternyata ada prajurit wilayah dewa tingkat 6 yang unggul di belakang kamar dagangmu. Pantas saja kamu bisa membina seorang jenius berbakat sepertimu. 3819 Wajah tetua keluarga Feng berubah menjadi hijau karena ketakutan. Ini pertama kalinya mereka melihat Feng Shishi muntah darah. Terlebih lagi, aura pada sebuah token sudah cukup untuk menyebabkan luka dalam pada prajurit alam dewa kelas 6 seperti Feng Shishi. Jelas sekali bahwa prajurit alam dewa kelas 6 yang meninggalkan auranya pada token itu sangat kuat. Aku membuat taruhan yang benar. Chu Tian Suan sangat gembira, tetapi dia dengan sempurna menyembunyikan ekspresi wajahnya sehingga Feng Shishi tidak akan melihat senyumannya. Chen Hang dan Lin Kehan saling memandang dan melihat kilatan kengerian di mata masing-masing. Mereka segera mengambil keputusan untuk tidak pernah menyinggung kamar dagang Rishing Dragon di masa depan. Pada saat ini, empat sosok lainnya masuk. Semua orang melihat ke atas dan segera memberi hormat. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Salam, Guru. Salam, Tuan Kota. Salam, Guru. Salam, Tuan Kota. Chen Hang, Lin Kehan, dan Chu Tian Suan memberi hormat satu demi satu. Setelah menyapa Guru mereka dan Liu Lingyu, mereka juga memberi hormat kepada dua orang lainnya. Saudara Feng, kamu. Tuan Chu memandang Feng Shishi dengan ekspresi aneh. Wajah Feng Shishi pucat pasi. Prajurit alam dewa kelas enam manapun tidak akan merasa senang ketika seseorang dengan peringkat yang sama melihat rasa malu mereka. Auranya berasal dari token ini. Mata Master Lin tertuju pada token naga meningkat, sedikit terkejut. Master Chu dan Master Chen mengalihkan pandangan mereka dari Feng Shishi dan melihat ke token naga meningkat juga. Ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Mengapa aura token itu tidak menargetkan mereka? Ekspresi Feng Shishi menjadi lebih buruk lagi. Mengapa aura token naga meningkat hanya mengincarnya? Liu Lingyu dan yang lainnya juga merupakan prajurit alam dewa kelas enam, tetapi aura token naga meningkat sepertinya tidak dapat melihat tiga lainnya. Feng Senior, aku minta maaf. Aku lupa mengingatkanmu sebelumnya. Medali naga bangkit ini dibuat khusus untukku oleh para senior dari asosiasi pedagang. Jika ada yang memusuhiku, aura yang ditinggalkan oleh para senior akan mampu untuk merasakannya. Ningki menyimpan token naga meningkat dan memandang Feng Shishi dengan nada meminta maaf. Feng Shishi sedikit terkejut, lalu mencibir, sepertinya para senior di kamar dagang itu buta. Mengapa saya harus memusuhi Anda? Sebelum Ningki dapat berbicara, Feng Shishi melirik ke arah sesepuh. Ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ketika para tetua klan Feng melihat ini, mereka segera mengikutinya. Feng Shishi harus segera kembali ke keluarga Feng untuk memulihkan diri. Terlebih lagi, dalam kondisinya saat ini, jika kepala keluarga Chen, Lin, dan Cu menyerangnya pada saat yang sama, dia tidak akan mampu mengatasinya. Feng senior pasti segera pergi. Ningki tersenyum. Cu Tian Suan dan yang lainnya juga ingin tertawa, tetapi dengan hadirnya Liu Lingyu dan prajurit peringkat enam lainnya, mereka tahu bahwa jika mereka tertawa, mereka pasti akan dimarahi ketika kembali. Bagaimanapun, status mereka berbeda dengan Ningki. Dengan tanda ini, Feng Shishi tidak akan berani menyerang saudara Wu meskipun dia punya sepuluh nyali. Cu Tian Suan menghela nafas dalam hati. Ningki tidak membual. Kekuatan kamar dagang Rising Dragon sangat kuat. Baru saja, beberapa segelnya jauh lebih kuat daripada milik Feng Shishi. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah melenyapkan keluarga Feng. Apakah kamu Wu Yin? Saya mendengar dari Mendalam Sky bahwa Anda membantu Mendalam Sky mendapatkan hampir 20 miliar batu domein dewa. Saya berterima kasih atas namanya. Tuan keluarga Cu tersenyum pada Ningki, nadanya sangat sopan. Senior Cu, tidak perlu berdiri dalam upacara. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Memang ada bakat-bakat baru di setiap generasi. Ku dengar bocah Feng Shuanji mati di tanganmu kemarin. Sungguh mengejutkan, tapi juga sangat memuaskan. Jika dia tidak mati dan mencapai peringkat enam dalam beberapa saat, Feng Shishi akan melakukannya. Mampu menekan ketiga keluarga kita. Tuan keluarga Chen tersenyum. Chen Hang tersenyum meminta maaf di sampingnya. Namun di dalam hatinya, dia tersenyum pahit. Tidak apa-apa untuk berbahagia, tapi dia harus menyembunyikannya di dalam hatinya. Jangan sampai keluarga Feng menaruh dendam padanya. Tuan dari keluarga Lin tidak semudah tuan dari keluarga Chen. Dia hanya menatap Ningki dengan tatapan setuju. Setelah berbasa-basi, semua orang mulai menyelidiki latar belakang kamar dagang Rising Dragon. Namun, setelah setengah jam bertukar pukulan, mereka hanya berhasil mendapatkan beberapa informasi tidak berguna dari Ningki. Tak satupun dari mereka dapat menemukan petunjuk apapun tentang aura sepuluh prajurit alam dewa kelas enam di token naga meningkat. Baiklah, ini sudah larut. Sudah waktunya kita para senior berangkat. Serahkan sisa waktu pada mereka. Liu Lingyu berdiri dan berkata sambil tersenyum tipis. Melihat ini, ketiga leluhur tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Begitu mereka pergi, Chen Hang dan Lin Kahan segera mengundang Ningki untuk mengunjungi keluarga mereka, tetapi Ningki dengan bijaksana menolaknya. Semuanya, masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Aku harus meninggalkan kota Sky Tripod untuk sementara waktu. Aku harus mengandalkanmu untuk mengurus Fei Yan di sini. Ningki melihat ke langit di luar, bangkit, dan tersenyum pada Cu Tian Suan dan yang lainnya. Kau pergi begitu saja. Cu Tian Suan sedikit terkejut dan mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Melihat Ningki telah mengambil keputusan, semua orang mengirim Ningki keluar dari kamar dagang Rising Dragon. Tuanku, saya. Fei Yan ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Kamu aman di Sky Tripod City. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Jangan khawatir. Ningki menepuk pundaknya dan mengucapkan selamat tinggal pada Cu Tian Suan dan yang lainnya. Kemudian, dia membubung ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika Ningki kembali ke halaman kali ini, dia masih tidak melihat selir suci. Namun, dia mengetahui dari Nyonya Zuo bahwa selir suci dan yang lainnya telah melakukan perjalanan pulang, dan budidaya mereka telah meningkat pesat. Sekitar 10 hari sebelum kembalinya Ningki, mereka meninggalkan halaman lagi. Dikatakan bahwa mereka pergi ke arah kota dan hak. Saat Ningki hendak meninggalkan alam surgawi penciptaan, cahaya api tiba-tiba muncul di kejauhan. Cahaya yang menyala-nyala itu bergoyang seolah sedang mabuk. Ningki segera melambaikan tangannya dan cahaya api itu mendarat di halaman. Baru pada saat itulah Nyonya Zuo dan Zhao Er melihat identitas sebenarnya dari cahaya yang menyala-nyala itu, itu adalah kilin api. Apa yang salah denganmu? Ekspresi Ningki agak aneh. Sebelumnya, budidaya kilin api hanya berada di alam permintaan Dao, dan kemudian tertidur di Kuali Lao Jun. Dia masih ingat ketika baru lahir, Ningki dikejutkan oleh kecepatan kultifasinya. Namun kemudian, Ningki melampauinya. Sekarang, kesenjangan antara tingkat budidaya mereka sangat besar. Kemudian, ketika Ningki datang ke alam penciptaan ilahi, dia juga membawa selir suci dan yang lainnya bersamanya. Kemudian, dia membiarkan Fire Kilin meninggalkan Lao Jun Kauldron untuk mencari peluang sendiri. Aku tidak sengaja memakan terlalu banyak hati kilin. Aku akan mencapai nirwana. Kata kilin api dengan suara rendah. Tidak sengaja memakan terlalu banyak hati kilin. Berapa banyak yang kamu makan? Ekspresi Ningki aneh. Sekitar, dua sampai tiga ratus. Kilin api sepertinya tidak mengingatnya dengan jelas. Saat berikutnya, tiang api tiba-tiba muncul di matanya. Ketika tiang api padam, kilin api telah menghilang. Yang tersisa di tanah hanyalah telur bundar. Aku dengar hanya burung Phoenix yang akan mencapai nirwana. Bagaimana klan kilin juga bisa mencapai nirwana? Ningki mengambil telur kilin dari tanah, ekspresinya menjadi semakin aneh. Di luar halaman, Jiangposa, yang digantung pada Kaisar Liu, terkejut. Dia tahu bahwa ada legenda di klan kilin. Setiap generasi Kaisar kilin harus melalui nirwana. 3820 Di dunia luo ilahi, ras kilin hanya memiliki sedikit hati kilin. Namun di domen dewa penciptaan, kilin api ini dapat menemukan ratusan hati kilin. Pantas saja semua orang ingin pergi ke domen dewa penciptaan. Sayangnya, ekspresi Jiang Tiansu menjadi lebih tidak sedap dipandang. Seolah-olah mereka berada di dalam gudang harta karun, namun seluruh tubuh mereka lumpuh, dan mereka bahkan tidak dapat membawa satupun harta karun. Perasaan seperti ini sangat tidak nyaman, dan setiap detik adalah bentuk penyiksaan. Tepat pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tatapan Ningki tertuju pada mereka. Saat berikutnya, tubuh Ningki bergerak sedikit dan dia sampai di bawah pohon. Dia memandang Jiangposa dengan acuh tak acuh. Jiangposa membuang ekspresi kaget di wajahnya dan menatap Ningki tanpa ekspresi. Sisanya tanpa sadar melihat telur kilin di tangan Ningki. Ketika mereka berada di dunia Senluo, mereka pernah mendengar tentang ras kilin. Namun, setelah bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat wujud asli dari ras kilin. Karena jumlah anggota klan kilin terlalu sedikit, bahkan ketika mereka kadang-kadang muncul di sembilan negeri lainnya, masih sangat jarang melihat mereka. Hanya di tanah purba yang ada kesempatan untuk melihatnya, dan saat itulah sesuatu yang besar terjadi. Misalnya, ketika harta karun surgawi yang sangat bermanfaat bagi klan kilin lahir. Dilihat dari ekspresimu barusan, sepertinya kamu memiliki pendapat tentang Nirwana Kilin. Mengapa kamu tidak memberi tahu kami? Ningki tersenyum pada Jiangposa. Kamu mungkin salah. Jiangposa berkata dengan ringan. Kaisar Liu, pukul dia. Ningki tersenyum. Pada saat berikutnya, cabang Kaisar Willow bergoyang dengan liar, menyerang tubuh Jiangposa berulang kali. Rasa sakit yang luar biasa membuat Jiangposa tanpa sadar mengerutkan kening. Setiap kali dahan dicambuk, kulit dan daging Jiangposa akan terbelah. Setelah ratusan serangan, kekuatan yang terkandung di dahan Willow terus mengikis tubuh Jiangposa. Lambat laun, dia merasa jika ini terus berlanjut, budidayanya akan berkurang satu tingkat secara paksa. Ekspresinya sangat jelek ketika dia berkata, berhenti, saya akan bicara. Ningki tersenyum dan mengangkat tangannya. Kaisar Liu dengan kejam menamparkan Jiangposa untuk terakhir kalinya sebelum berhenti. Saya pernah mendengar leluhur saya menyebutkan bahwa Kaisar Kilin dari klan Kilin setiap generasi akan menjalani Nirwana, tetapi Kilin biasa tidak memiliki pepatah seperti itu. Jiangposa berkata dengan suara serak. Menurut apa yang kamu katakan, kemungkinan besar dia akan menjadi Kaisar Kilin berikutnya. Mata Ningki bergerak sedikit. Tidak buruk. Jiangposa menganggup perlahan sementara tatapan aneh muncul di kedalaman matanya. Kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku. Ningki tersenyum. Jiangposa sedikit terkejut, lalu dia berkata, klan Kilin sangat kuat. Tidak ada yang tahu tingkat budidaya Kaisar Kilin saat ini, tetapi ada rumor bahwa Kaisar Kilin saat ini adalah salah satu perwakilan Majelis Suci. Jika dia tahu bahwa kamu telah memperbudak klan Kilin, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Leluhur tua, kamu. Jiang Tiansu memandang Jiangposa dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa memberitahu Jiangposa berita seperti ini? Ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk membunuh Ningki. Terima kasih atas pengingatmu. Ningki tersenyum. Dengan sedikit gerakan di fine sense-nya, telur Kilin disimpan di laut spiritualnya. Jiangposa benar. Jika klan Kilin mengetahui tentang kontrak hidup dan mati, hanya Kilin Api yang bisa menjelaskan semuanya. Untuk menghindari tidak dapat menemukan Kilin Api ketika dia membutuhkannya untuk menjelaskan, dia hanya bisa membawanya bersamanya. Setelah Ningki meninggalkan alam ilahi keberuntungan dan kembali ke sekte gajah bulan, Jiang Tiansu sekali lagi bertanya kepada Jiangposa, leluhur, mengapa Anda memperingatkannya? Peringatkan dia. Aku tidak perlu menyebutkannya padanya. Dia secara alami mengetahuinya, tapi saya tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Sudut bibir Jiangposa melengkung. Jiang Tiansu terkejut. Suara Jiangposa terdengar di telinganya sekali lagi. Tampaknya ada nada bangga dalam suaranya. Memang benar setiap generasi Kaisar Kilin harus melalui Nirwana sebelum mereka bisa dilahirkan. Namun, belum pernah ada klan Kilin yang mengalami Nirwana selama Kaisar Kilin sebelumnya masih hidup. Belum jatuh, tapi orang kedua telah naik tahta. Pemberontakan. Jiang Tiansu sedikit terkejut. Benar, ini tidak ada bedanya dengan pemberontakan. Saya yakin Kaisar Kilin saat ini pasti bisa merasakan bahwa Kilin Api telah mengalami Nirwana. Bahkan jika Kaisar Kilin murah hati dan tidak berurusan dengan Kilin Api, dia menang jangan lepaskan para penggarap manusia yang telah menandatangani kontrak hidup dan mati dengan Kilin Api. Klan Kilin sangat sombong. Di mata mereka, nyawa para penggarap manusia sama tidak berharganya dengan semut. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memimpin klan Kilin? Mata Jiangposa menunjukkan sedikit senyuman. Jika anak ini ditekan oleh klan Kilin, kita akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Selama kita bisa melarikan diri dari sini, tidak butuh waktu lama bagiku untuk maju ke alam Kaisar. Kamu juga bisa pulih budidayamu sebelumnya. Mungkin ini adalah kesempatan kita. Jika klan Jiang tidak dihancurkan, bagaimana mungkin dia, Jiangposa, memiliki kesempatan untuk memasuki alam ilahi penciptaan? Bahkan para ahli alam abadi dari Sekte Dewa di Tanah Primordial tidak mampu membeli materi spiritual dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk memasuki alam dewa penciptaan. Sekte Gajah Bulan Ningki telah tinggal di alam penciptaan ilahi selama beberapa bulan kali ini. Beberapa bulan telah berlalu di dunia luar juga. Setelah melihat mantra pembatas di sekitarnya dan memastikan tidak ada tanda-tanda kerusakan, Ningki berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Perasaan ilahi Ningki bergerak sedikit, tetapi dia tidak bisa merasakan aura Zhao Lei, Chen Zhong, dan Ming Xiong. Secara logika, sebagai murid pelayan, mereka bertiga harus menjaga gua tempat tinggalnya saat dia dalam pengasingan. Sambil tersenyum, Ningki tidak terlalu memikirkannya dan terbang menuju susunan teleportasi Sekte Dalam. Dia berencana melakukan perjalanan ke Sekte Luar untuk melihat bagaimana keadaan Feng Jiu Yu. Tak lama kemudian, Ningki melewati susunan teleportasi dan tiba di gua tempat tinggal lainnya. Ini adalah tempat budidaya eksklusif untuk murid Sekte Luar. Begitu dia masuk, dia menyadari bahwa jumlah murid Sekte Luar di Sekte Gajah Bulan sangat besar. Area tempat tinggal gua ini mungkin jauh lebih besar daripada Sekte Dalam, tetapi kispiritualnya jauh lebih rendah daripada Sekte Dalam. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang melintasi langit. Pihak lain tampaknya telah merasakan keberadaan Ningki saat dia segera berhenti dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Saudara muda yang Xiong memberi salam kepada saudara senior. Hem. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Pernahkah kamu mendengar tentang Feng Jiu Yu? Feng Jiu Yu. Ekspresi aneh muncul di wajah Yang Xiong saat dia menunjuk ke suatu arah. Saudara muda sembilan neter telah menyinggung saudara senior tu. Saudara senior tu telah mengundang pendukungnya dari Sekte Dalam. Dia seharusnya mengalahkan saudara muda sembilan neter sekarang juga. Berhenti sejenak, Yang Xiong memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Kakak senior, kamu kenal kakak muda sembilan neter. Dia tercerahkan. Tidak heran Feng Jiu Yu begitu keras kepala. Ternyata dia punya pendukung di Sekte Dalam. Terima kasih telah menonton!